Halo guys kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini dimana saya mau membahas mengenai iman Tentunya kita semua termasuk orang-orang beriman ya Kalian punya agama kan? Tentunya kalian juga beriman kepada iman yang kalian pegang Dimana ternyata iman adalah suatu landasan dasar Tanpa iman kita tuh vakum gak lakukan apa-apa Kalian ibadah karena kalian punya iman Kalian punya dasar Kalian beragama karena kalian punya iman Kalian punya dasar Dan ternyata iman ini sangat berpengaruh sekali Iman sangat berpengaruh Dimana iman ini mempengaruhi cara pandang anda Pola pikir anda Penilaian anda terhadap sesuatu Bahkan mempengaruhi ucapan gerak-gerak perbuatan anda Jadi iman sangatlah berpengaruh bagi setiap orang Seperti di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 Yang menceritakan mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati Jadi iman itu kalau tidak diperbuat Hakikatnya mati Sama saja imanmu mati Lalu ditegaskan lagi Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 yang menegaskan kembali Bahwasannya sebab Seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikianlah Demikian juga lah Iman tanpa perbuatan-perbuatan Adalah mati Karena apa Imanmu sia-sia kalau tidak kamu perbuat Kamu tahu hanya sebatas kamu tahu Kamu beriman hanya sebatas kamu imani Tapi tidak ada perbuatan nyata atas dasar iman Jadi iman ini memang sangat penting ya Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26 tadi Bahwasannya seperti tubuh tanpa roh itu mati Demikian juga lah Iman tanpa perbuatan itu mati Berarti ibaratnya di dalam pasal ini Ayat ini Ibaratnya iman itu tubuh Roh itu perbuatan-perbuatan Jadi iman tanpa perbuatan Tubuh tanpa roh itu mati Dimana ternyata Iman ini sendiri Timbul lewat pendengaran 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 apa Pendengaran akan firman Tuhan Jadi iman itu berawal dari pendengaran Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Itu bisa menimbulkan iman di dalam hati kita Dimana iman ini sendiri Sangat berarti dan berharga bagi setiap orang Bahkan iman haruslah dijaga Imanmu menentukan kehidupanmu Imanmu menentukan pola pikirmu Imanmu menentukan cara pandangmu Dan imanmu menentukan segala perbuatanmu Buat-buat yang engkau lakukan Karena apa Karena apa Semuanya didasari akan iman dalam hatimu Dimana iman ini sendiri Tidak bisa diperjual belikan Jadi orang-orang yang memperjual belikan iman mereka Mereka adalah orang yang bodoh Mereka adalah orang yang tolol Bila mana mereka menjual iman mereka Hanya karena jodoh Hanya karena uang Hanya karena lingkungan Hanya karena diiming-imingi Lalu mereka menjual iman mereka Mereka pegadaikan iman mereka Mereka adalah orang bodoh Mereka adalah orang tolol Karena apa Iman yang kita miliki saat ini Itu jauh lebih berharga Jauh lebih berarti Daripada dunia dan isinya Terkadang orang itu kan Beraneka ragam di dalam iman mereka Ada orang yang imannya rendah Ada orang yang imannya sedangkan Ada orang yang imannya kuat Jadi iman itu kan berbeda-beda Kadarnya tiap orang Tapi kali ini Saya tegaskan Jangan pernah gadaikan imanmu Jangan pernah kau jual belikan imanmu Hanya karena uang Hanya karena mobil Hanya karena motor Hanya karena jodoh Hanya karena lingkungan Hanya karena iming-iming dunia Iming-iming surga Jangan Saya tegaskan Saya tegaskan laki Kalian sendiri Kalian sendiri nanti akan menyesal Maka dari itu Tegukanlah iman kamu Apapun masalah yang kamu hadapi Apapun persoalan yang kamu hadapi Apapun problem yang saat ini sedang kalian Lewati Tegukan iman Kuatkan iman Yakinlah dan percayalah Segala problem Segala masalah Segala musibah Semuanya dapat diatasi Jangan pernah gadaikan iman Jangan pernah jual belikan iman Imanmu jauh lebih berharga Daripada semua itu Karena apa Kalau kalian diiming-imingi Sesuatu yang Nyata-nyata Kalian sendiri Belum tahu Dan kalian mau gadaikan imanmu Dimana imanmu sudah benar Kalian akan menyesal Seumur hidup Kamu Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Video ini Dan jangan lupa untuk selalu Menguatkan dan tegukan iman Di dalam Tuhan Terima kasih